Jokowi Dodo Menurut Guvron menyebut langkah Jokowi membentuk pansel pada Juni tahun 2024 lalu merupakan tindak lanjut atas aturan agar pansel dibentuk 6 bulan sebelum masa kepemimpinan-pimpinan KPK berakhir pada Desember tahun 2024 mendatang. Guvron turut menyinggung soal tujuannya sempat mengajukan Judisial Review, Junior, Kemahkamah Konstitusi, MK, soal UU KPK mengenai batas usia serta periodisasi pimpinan KPK. Menurut Guvron, tujuannya demi menjaga independensi KPK. Hal itu supaya tiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses presiden yang berbeda. Guvron beralasan supaya keterikatan relasinya tidak dua kali atau tidak berlanjut. Oleh karena itu, dalam perspektif yuridis konteks junior perlu dipastikan supaya siapapun nanti yang kemudian diusung oleh Presiden Prabowo dalam proses ini, kemudian di periode berikutnya dia terlepas. Oleh sebab itu, Guvron memandang Prabowo berwenang mengenai pansel KPK. Hal itu mengingat proses seleksi belum rampung di era Jokowi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.